Yang bersedih hati karena gelangnya patah Dan diketahui materialnya adalah Yoke Cina asli Dibawa dari Cina Dan sudah beberapa generasi Di keluarga mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali Di channel Gilang Lapadong Kita Bicara mengenai Jim Stone Bicara mengenai ilmu komunikasi Sejarah dan juga Tentu saja sepedaan Nah Kali ini kita kembali Bicara mengenai batu ya Ada Hal yang kemarin yang membuat saya Pengen puru-puru pulang Dari rawa bening Jadi Seperti teman-teman lihat Sahabat-sahabatku lihat disini Saya itu Ingin membandingkan Sebetulnya Antara Giyok lokal Dengan Giyok asli Cina Nanti kita bahas satu persatu ya Penasaran kan? Oke Stay tune di Gilang Lapadong channel Ini adalah Batu Giyok Aceh Atau Jade from Aceh Begitu kata dia Yang Kemarin kita kerjakan ya Kita kerjakan Dan Hasilnya seperti ini Gagah banget memang Meskipun dikatannya masih Alpaka ya Alpaka tembaga Warnanya bagus dan Lalu kita center nih Sekarang dalamannya Seperti itu dalamannya Bersih Jadi Satu kata Giyok Aceh Keren banget Dan Dia Kalau menurut saya Apa ya Punya karakter yang membuat Terlihat Membuat orang berbibawa ya Kayaknya dengan Model bulat ini Sangat cocok dan pantas nih Ini Giyok om Ini barang dari Cina Jadi Pada tahun 2002an Atau 2001 Itu ya Ada Barang Masuk Dari Cina Berupa Seperti Apa ya Bulatan-bulatan Memanjang Waktu itu Adanya Di Rawah Bening Bagian Kiri Kalau Zaman sekarang Itu jadi dulu Terbuka ya Depan pahala Persis Sebetulnya Areanya Nah Disitu Ada yang Jual Bahan-bahan Giyok Berupa Bulatan-bulatan Memanjang ya Nah Saya beli Satu Lempeng besar Dan kemudian Saya bagi-bagikan Kepada Kawan-kawan saya Dan ini Salah satu yang terbaik Dan saya sudah Resize Sangat Kincelong Sangat Kelimis ya Dan warnanya Begitu Cakep Hijaunya Cakep Ini benar-benar Dari Kina om Tetapi Apakah ini Giyok Kualitas nomor satu Saya tidak yakin Terus terang Saya tidak yakin Nah Ini dalemannya om Wah Gilang ya Warna ini Nah ini dalemannya Kira-kira seperti ini Ada Struktur putih-putihnya Juga Kasgiok ya Ada semacam Struktur putih-putihnya Dan Ya Kadang-kadang Kalau digini Dia ada Kelihatan cahaya-cahaya Gitu Seperti kerlipan-kerlipan Cahaya Seperti garam Tapi sebenarnya Bukan garam Sama sekali Bukan garam Tapi kerlipan-kerlipan Cahaya Ini Cina om Barang datang Dari Cina Tapi saya tidak tahu Apakah ini Benar-benar Giyok Yang Yang harganya Luar biasa Itu atau bukan Sangat Sangat Kelinis Sangat Cantik Warna Hijaunya Seperti Cendol muda Kemarin Yang menjadi Salah satu Keraguan saya Dengan Giyok Aceh Adalah Sungai Dare Makanya saya Buru-buru pulang Itu saya Pengen ngecek Apakah sama Ataukah tidak Gitu ya Secara Karakter batu Atau dalemannya Tapi ternyata Memang Sungai Dare Setelah saya Lihat Ke rumah ya Berbeda Betul kata Bang Anton Berbedalah Karakternya Saya sebetulnya Punya beberapa Sungai Dare Ini yang tersisa Sisanya Kemarin Saya berikan Kepada kawan-kawan Juga Kepada teman-teman saya Nah Ini sungai Dare Om Ini salah satu Yang bagus Dan Kristalnya Oke ya Nah Ini Sungai Dare Om Kalau Tadi Diperbandingkan Dengan Batu sebelumnya Warnanya Juga tidak Seperti ini Warna dalemannya Hijaunya Betul-betul Cantik Ini sungai Dare Bicara batu hijau Memang gak ada Habisnya ya Cakep Cakep Batu hijau Itu Itu sungai Dare Sama Kelebihan Batu kita itu Dalam mereka Menyebabkan Berminyak Ya Dan ini yang terakhir Om Kalau ini Saya sih berani Jamin Ini jatohnya adalah Jade Atau Yoke Dan ini dari China Nah Saya juga Dapetnya Tidak Sengaja Bang Anton Waktu itu Dapet Apa namanya Dapet Kerjaan Untuk Beresin Batu Apa namanya Gelang yang patah Ya Dan itu Warisan Turun Temurun Entah Tujutun Entah Gimana ya Dari Seorang Suami Istri Sepasang Suami Istri Yang bersedih hati Karena gelangnya patah Dan diketahui Materialnya adalah Yoke Cina Asli Dibawa dari Cina Dan sudah Beberapa generasi Di keluarga mereka Nah Kemudian ada Sisaannya Periwilan Sedikit Kemudian ditanya Apakah mau Diambil Mereka bilang Sudah cukup Karena dari Satu Lem Apa Satu Gelang itu Sudah jadi Tujuh Sisanya Sekitar ada Sembilan Ada dua lagi Ada sembilan Sisanya dua Salah satunya Saya ambil Yang satu lagi Gak tau Sama Bang Anton Dikasih ke siapa Bang Anton Buru-Buru kasih tau Saya Ada barang bagus Yoke asli Ini adem Ini adem Ini tahun Belum tahun 2000 Ini barang saya punya Lihat Ada putihnya Sangat khas banget ya Putih Khas Kita deketin Putih Khas Putih Terus kemudian ada Semu Hijau nya Atau birunya Kebiruan Nah Hijau sebetulnya Barang ini Sebetulnya Sudah saya resize Sama seperti Si sungai dari tadi Saya resize Kenapa? Karena saya ingin Mengejar warna Hijau nya Lebih banyak Sekarang kita Lihat dalemannya Kita lihat dalemannya Tuh Kira-kira seperti ini putihnya Iketannya Iketannya ya Namanya dulu saya masih Bujangan Saya pakai Apa namanya Stainless ya Atau monel lah Kalau sekarang Dan ini dibikinnya Di kampung Makassar Sama seperti Si sungai dari tadi Lihat warna putihnya Dan warna Hijau nya Ini khas giok Sangat khas giok Bukan diet Bukan apa Warnanya begini Dari dulu Sama seperti Yang tadi Juga sih Dan ini Memang kalau kita bilang Apakah ini indah Sangat indah Dan sangat khas giok Saya sih belum pernah Lihat batu Indonesia Seperti ini ya Tampilannya Ya kadang-kadang Kalau kita main lama Di Robening gitu ya Suka dapat-dapat aja Barang-barang ajib Dan barang-barang aneh Macam gini Nah Sekarang kita bandingkan ya Dengan si Jok aja Lokal Enggak kalah indah ya Ternyata Biasanya Betul Nesantara Ini giok juga Wah Sungai dari Keren-keren Keren-keren Daripada penasaran Memang kita mesti review Oke teman-teman Cukup sekian Untuk video kali ini Semoga memberi manfaat Ya barangkali Sekedar tau-tauan lah Sekedar informasi Karena saya bukan Seorang Chemolog Tapi Harapannya Kedepan adalah Bahwa Batu Nesantara Kembali menggeliat Kembali dikenal Di dunia Jadi Sekali lagi Terima kasih Sudah menonton video ini Mari kita dukung Ekosistem yang baik Untuk dunia Perbatuan Nesantara Jalan lah Fadong Mengucapkan Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati